Intro Hai guys, balik lagi untuk pertama kalinya vlog Jebret TV Kembali untuk kasih tau gue kegiatan-kegiatan di luar dari perbolaan yang ada di Jebret Media TV Jadi kita juga akan ganti nama Akan segera gue kasih tau namanya Tapi episode perdana ini ceritanya sedih Karena masa pandemi ini keadaan ikut tertimpa krisis Program reguler ga ada MC Offair juga udah hancur-hancuran Tinggal digital aja Jadi ada beberapa yang harus gue kurangi Foxy Bini gue udah diganti jadi Freed Dan sekarang mobil kesayangan gue hasil kerja keras Ini di penggantinya waktu itu Fortuner Clubnya sama Clubnya aja mindain kesini itu 35 juta Kerja kerasnya dapet ini Tapi kembali karena masa-masa begini yaudahlah Kita harus downgrade dulu Ditanya sedih ya sedih Tapi bagaimana lagi daripada beban Mudah-mudahan tahun depan bisa keadaan lebih baik lagi Dan harus lebih baik lagi Jadi gue juga udah info ke istri gue Ke anak-anak gue Mungkin nanti akan dapet yang lebih baik lagi Tapi kenapa sampai gue bikin vlognya Sayangnya gue mainin mobil men Ya kan Jadi hari ini dia akan kita taruh lagi di showroom Dan nanti penggantinya udah ada gue kasih lihat juga ke lu ya Jadi Mending lu ikut gue deh ke showroomnya sekarang Tapi gue mau cuci dulu Karena walaupun mereka pasti akan cuciin Tapi gak enak Karena Lebih asik jual lagi ke showroom Keadaannya juga Mengkilap Ya kan All right Jalan Terima kasih telah menonton Ini tempat cuci langganan gue Ini tempat cuci langganan gue Itu cuci cepat Tapi bisa Tempat juga Ini ada Tempat gue juga Fisioterapi Di sebelumnya di atas Makin kopi langganan gue Sebelum gue punya kopi sendiri Jadi Kita bersihin dulu mobilnya Guys Ya kan Renut mobilnya Jangan kalutnya Percaknya Mewah Isinya Pilot seat Aduh Itu lah Terima kasih telah menonton Guys Emang mobil ini tuh Paling bener Kalo pake driver Jadi gue Selama punya mobil ini Bertahun-tahun Pake driver Cuma sebulan Kalo gak salah Waktu itu Sisanya gue nyetir sendiri Tuh Liat kalo pake driver Gokil sih Ada Bisa dinaikin juga Jadi ya Sedih Tapi yaudahlah Gue selama ini Gak pernah menikmati Di belakang Tapi yang penting Keluarga bisa menikmati Ya Pokoknya gue akan Berusaha Bangkit lagi Tahun depan Kita akan bisa punya Mobil seperti ini lagi Atau bahkan lebih Karena bukan buat gue Tapi buat Kenyamanan keluarga Yang gue bawa Dan juga Buat menjaga harga Dengan klien Ya Karena Beda Di lobby Diparkirin pake mobil ini Turun pake mobil ini Sama Turun pake mobil biasa Walaupun gue pernah dulu Nyewa Ternyata drivernya pake baju Nomor telepon Sewa mobilnya Jadi ketahuan ya Nikmat Tapi yaudah Pandemi Membuat semua berubah Tapi kita akan bangkit lagi Gue lagi nunggu Ownernya Ternyata lagi on the way Habis foto mobil Nanti kita akan ketemu Dengan ownernya Dan kita akan Serah terima mobilnya Ya guys Alright Ini dia tempat Langganan gue Di Bursa Mobil Bintaro 15 Minutes Later Oke ya Sebenernya gue Yang handle ada Tapi dia ternyata lagi on Ini Bossnya ya Boss di auto high Jadi emang sedih banget Tapi gimana pandemi nih boss Cuma klien-kliennya sih Gak ada ya Yang kayak gue ya Yang precis Sampai naruh mobil 2 Gak ada ya Gak ada ya Gak ada mobil Gak ada di LL Oh Gak ada di LL Gak ada di LL Lexus LL Oh yang LL Lexus katanya Ya itu mungkin 5 tahun lagi lah Gak lah Tapi Yang jelas gue ngambil disini Naruh disini juga Sedih emang Tapi Tenang gue ada penggantinya ya Tahun 2004 Nanti gue kasih liat lu Penggantian 2004 Kayak gimana Tapi Masa-masa kayak begini Gak usah gengsi ya Nanti kita akan bangkit lagi Dan beli dari dia lagi juga Ya siap Nah di episode berikutnya Gue mau interview dia langsung Karena ini salah satu Pemilik showroom Mobil mewah Yang sangat ngetop di Indonesia sekarang Pengen tau Kisah-kisahnya bagaimana Di usia yang muda Udah jadi triliuner Sukses Dan punya segudang mobil-mobil mewah Dan dikalkulasikan dalam sebulan itu 200 mobil ya Oh ampun Kita akan wawancara di episode berikutnya Tapi nanti Kalian harus lihat dulu Seperti apa Pengganti si 2016 ini Menuju 2004 Oke Thank you Ini balik lagi Di Jebret TV Yang nanti akan berganti nama Di episode pertama Penuh dengan Kesedihan Tapi menjadi Pembangkit semangat Untuk tahun depan Ya Thank you so much Yang udah nonton See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.